Intro 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 Oke masih dibuat banget Masih semangat Masih Mana suaranya Kembali ke Laktang Good evening The sweetest one Kharis Salim How are you today? Cieee Cieee Ini gak ngetuk bahasa Inggris Tadi ada sesuatu yang memukau Atau mungkin pertanyaan yang bikin menarik itu Cieee Lu malah tidur Dia gak ngetuk bahasa Inggris Dia gak ngetuk bahasa Inggris Atau mungkin pertanyaan yang bikin menarik itu Cieee Lu malah tidur Halo 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 ini berlebih-lebih Gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah kabar baik Suaranya tadi sangat indah Kali Cuma yang ngiringi aja yang gak indah Halo 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 Ini kadang-kadang kalau dikasih hati itu ngambilnya semuanya Makanya Makanya kadang-kadang orang tuh gak ada kontrolnya Harus ada pitch control pengendalian diri Ampe Jadi estetika, kramatika, bagaimana keharmonisan tetap terjaga Cuma Tentang pada sembrono semua Selain memiliki suara indah Selain memiliki suara indah Coba ulang Waduh itu soundtracknya film Robin Hood Selain memiliki suara indah 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 Ya, jadi dari film itu Ya, aku Alhamdulillah mendapatkan kesempatan Luar Selain memiliki suara indah Memiliki kakek yang juga menjadi pahlawan nasional Yaitu Haji Agus Halim Kabarnya dirimu ini sangat bangga dengan sosok sang kakek Haji Hari ini tidak dapat bonus Bonus ya Nilai telah dan apa sih yang bisa dirimu ambil dari beliau nih Apa ya role model aku aja sih Soalnya menurut aku beliau tuh pintar banget mas Maksudnya zaman dulu Bisa menguasai berbagai bahasa dengan keadaan yang gak Kayak sekarang kan teknologi kita bisa belajar di internet kan Kita semua maksudnya masih masih banyak akses gitu Cuman zaman dulu masih terbatas Tapi beliau bisa gitu Jadi Ehm Apa ya role model aku aja sih Untuk terus Menomorsatukan pendidikan gitu Kalau iya Bagi ngeratu Semangat dirimu dalam berkarya ternyata tidak hanya di dua bidang itu saja Namun juga di dunia balerina yang sudah tidak Balerina Balerina yang tidak muda nih Cak kapan menggeluti dunia balerina nih Boleh dipraktekin di luar studio Eh di sana Mau Iya maunya gitu mas Cuman harus pakai sepatu Gak apa-apa lah Jadi yang kipul simpulnya aja Sepatunya pepi itu Mau Mau sekalian sama kakinya boleh Oh kaki Mungkin gerakan-gerakan gak harus pakai Iya Nanti next Diundang lagi aku Oke Kembali ke laptop Ehm Pemirsa Bintang tamu saya yang kedua Yang kedua adalah seorang pelari Yang memiliki semangat juang tinggi Bagaimana tidak Ia menjadi runner up dari lomba lari Yang mengambil waktu Tiga hari Tiga malam Dengan cara temu terpanjang Se-Asia Tenggara Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini Yuk Sitor Situ Morang Bagi anda pecinta olahraga lari Pasti sudah tidak asing dengan namanya Ya Pelari asal Lampung ini Berhasil meraih peringkat kedua Dalam ajang Ultramarathon Trans Sumbawa 200 Yang digelar dari tanggal 8 hingga 11 April 2015 Ultramarathon Trans Sumbawa Merupakan lomba lari terpanjang se-Asia Tenggara Dengan jarak tempuh 200 mil Atau 320 kilometer Sitor berhasil menempati podium kedua Setelah berlari selama tiga hari tiga malam Dengan suhu pada siang hari mencapai 42 derajat Celcius Walau sempat mengalami kelelahan Namun sikap pantang menyerah Sitor Berhasil membawanya ke garis finish dalam waktu 64 jam Pria yang memiliki hobi lari ini Ternyata juga pernah mengikuti ajang lari di Filipina Yang mengharuskan untuk berlari di jalur Dengan ketinggian 3.400 meter Di atas permukaan laut Dan melewati tanjakan sejauh 21 kilometer Dengan menahan napar juga dahaga Nah Seperti apa semangat juang yang dimiliki pelari Dengan segudang prestasi ini? Saksikan penuturannya Hanya dibukakan empat mata Langsung aja kita sebut Sitor Situ Mora 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 Dari mana? Dari Senayan 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 kesini Luar biasa ya mas Itu berapa menit kesini mas Kira kira 20 menit Dari efeksi Dari efeksi ini kira Dari efeksi ini kira Tadi empat kiloan Tau ya Merti kalau jarannya empat kilo ya Sekarang empat kilo berapa sekilonya mas? Iya Mau jual buah-buahan Nanti yang pedagang buahnya tersinggung Timbangannya ini mas Kembali ke led Tau Untuk Bang Sitor Bang Sitor Jadi bagaimana awal cerita Mengikuti ajang Yang Ultra Marathon Trans Sumbawa Ini yang memiliki jarak tempur Lebih dari 320 km Kaburnya Ada seleksi terlebih dahulu Dan menyingkirkan 22 pendaptar yang lain Ya Jadi Trans Sumbawa ini salah satu Lomba lari terjauh di Asia Tenggara Dan terberat juga di Asia Tenggara Wow Wah 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 Wanya pucet semua Terjauh Gak hanya terjauh Tapi juga terpanas Ya Melewati Tiga Kabupaten Sumbawa Sumbawa Barat Dan Dompu Wow Suhunya pun bermacam-macam Sumbawa 40 derajat Kayak kira Sumbawa Barat 41 Sumbawa Dompu Kayak kira 42 Wow Dan ini juga dari Sumbawa Ini pemberian dari wakil gubernur NTP Bapak Amin Alhamdulillah Pak Masih kurang 2 Pak Masih kurang 2 Karena ada anak ada istri Bagus batiknya mas Lomba ini juga Menyaratkan harus lulus dulu 100 km lomba Jadi pelari tersebut harus diuji apakah dia punya track record sudah mengikuti lari 100 km atau belum Kalau belum ikut Belum boleh lulus Belum lulus Tidak boleh ikut Jadi makanya dari 2022 itu Yang lulus untuk Kualifikasi syarat utama lurus 100 km hanya 8 pelari 8 pelari Jadi diseleksi dulu kriterianya ya Harus sampai udah melalui 100 km tadi Dulu juga mantan-mantan pelari juga Lari maraton Melarikan montor tetangga Melarikan montor tetangga Melarikan montor tetangga Dua kali di taman muring kamu ya Dua kali di taman muring kamu ya Kembali galak Taman muring ini Untuk bang Sitor lagi nih berlari dari Senayan di tengah jalan merayang ramai dan penumpulsi apakah ini baik untuk tubuh baik untuk tubuh dari segi kardio kita tapi kalau lari nabrak motor ya nggak ngebay nyuruh nabrak motor ya siap malah ngomongin ke saya yang nyuruh siapa Bang Zitor ini bambang jadi begini bangkotan jadi baik untuk tubuh ya saya setuju saya setuju saya lari saya dulu kan juga seorang petinju enggak ngerti ini bisa ikut saksana Teguh muda lebih jauh-jauh memang lari di siang hari itu bisa menahan penat yang keringat bisa keluar itu lebih baik kalau dulu waktu tinju pakai yang tambelan gigi juga enggak buat buat ngelindungi dari ini udah tak tambah tapi ngelepasnya susah kembali kan kostum yang sekarang pakai ini ada merah putihnya saya lihat di studio ini bajunya seragam ini dari satu perkumpulan klub atau teman-teman gimana nih Wow satu komunitas oh wow namanya namanya run for Indonesia run for Indonesia makasih ya usianya minimal 80-an itu ya masih muda maksudnya 80 harian gitu itu ada temen aku nike 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 nge-nike banyak banget itu juga ada temen saya cuan pak kabar cuan lu cuan lu cekan lu cekan kita nggak satu namanya cuan eh mas temen gua juga ada Pak Heri Pak Heri itu ada artinya apa heboh sendiri balik alat mas ini yang temen aku niken dia itu dari beratnya 100 kg lebih sekarang udah 50 kg yang niken ya kalau kalau nge-gymn nomor 1 dateng tokonya belum buka dia yang buka kami badannya sekarang sudah mulai agak ini ramping mas ya slim fit custom fit gitu ya mobil sampai ke hidung-hidungnya juga slim fit juga tapi disitu ada komunitas cabi tapi kalau nggak cabi coba betul cabi cabi oh itu cabi nggak cabi kan apanya yang cabi bengoknya selesai 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 tentang lari ya mas ya ya ada kategori nggak untuk olahraga lari kan bisa dibilang murah meriah ya semua orang bisa menurut tidak mahal biayanya kan ada kategorinya nggak untuk ikut klub atau misalnya untuk ikut olahraga lari ini pada dasarnya lari itu untuk siapa saja umur berapa aja jenis kelamin apa aja saja boleh untuk lari jadi lari itu olahraganya betul-betul sangat murah tidak ada orang mengatakan lari itu mahal karena mungkin sekarang orang melihat cater kali orang kalau di Senayan tuh sini ditempel iPhone disini kasih earphone belum lagi disini jam tangannya merek apa ini merek apa kayak saya dua ini kan nah itu bergabung di promosi jadi ngarek untuk bang Sitor saya ini penasaran nih dengan penghasilan yang bang Sitor perolah dari berlari ini paling besar berapa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih